Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Terima kasih telah menonton! 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 Kajian khusus tentang doa yang khusus diajarkan Al-Ma'asumin yang khusus pada mazhab Ahlul Bayit alaihi wa sallatu wassalam. Karena bersumber pada riwayat naib kedua Imam Zaman, Naja Allah SWT, dari berbagai khazanah doa yang dihadirkan. Ada doa-doa Imam Zaman, Naja Allah SWT, yang dikumpulkan menjadi saifah mahdawiyah, doa-doa yang Imam Zaman ajarkan. Nah, diantara yang cukup panjang atau kalimat-kalimatnya mengandung ma'arifat-ma'arifat keilmuan, keagamaan, khususnya ketauhidan, penghambaan, ubudiyah kepada Allah SWT adalah doa iftitah ini. Dari tayangan di Youtube kita ini, Alhamdulillah tayangan cukup banyak juga, cukup antusias juga diantara saudara dalam mengikuti kajian ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Ini bagian dari nikmat yang Allah SWT hadirkan, yang tidak kita ketahui. Terima kasih untuk doa-doa yang saudara hantarkan bagi kami semua, saya dan kawan-kawan yang menghadirkan tayangan untuk kita kaji pada bulan suci Ramadan ini. Baik, kita lanjutkan. Pada penggalan doa iftitah, kita sambung dari Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sallala ala serina Muhammad wa ala serina Muhammad Wa inni as'aluka musta'nisan. Dan aku ya Allah memohon kepada-Mu dengan sepenuh kehangatan, kedekatan. Musta'nisan dari akar kata uns, yang artinya kehangatan, kedekatan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intimacy. Kedalam bahasa Indonesia dia menjadi intim, saya menerjemahkannya menjadi kehangatan, kedekatan. Aku memohon kepada-Mu ya Allah dengan kehangatan, kedekatan, bukan karena rasa takut. Dalam artian, setelah menyadari seluruh kesalahan, seluruh kekurangan, Sebagai mana yang disampaikan dalam penggalan doa iftitah bagian awal, Kita ini hamba yang tidak tahu diuntung, tidak tahu bersyukur, tidak tahu malu. Dengan seluruh kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh karunia Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan seluruh pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, Terlalu banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, masih juga meminta. Tapi pada saat yang sama, kita meminta itu musta'nisan, Dengan sepenuh kehangatan, secara sederhana, Seperti anak bayi yang mendekat pada kehangatan pelukan ibunya, Yang menemukan kedamaian, ketenangan, tanpa sedikitpun rasa takut, Walah kho'ifan, walah wajilan, Tidak sekalipun, sedikitpun, takut kepada Allah ta'ala, wajib. Walaupun dalam bahasa Arab, dibedakan antara khusyah dengan khuf, Takut dalam artian, takut, cemas, Akan datang sesuatu yang membahayakan, mengganggu, Nah ini yang dimaksudkan, Misalnya, dalam cerita, ketika baginda Nabi, S.A.W. bersama seorang sahabatnya berada di dalam gua, Lalu, datang orang-orang Quraish, Yang mengejar baginda Nabi S.A.W. hingga, Naik ke atas puncak bukit Thawur, Atau bukit Thur itu, Baginda Nabi S.A.W. kemudian menyampaikan, La takhuf wa la tahzan inna alloha ma'ana Jangan takut, jangan bersedih, Sesungguhnya Allah ta'ala beserta kita, Nah, disitu ada kata khuf, Yang menunjukkan ketakutan, kecemasan, Akan kemungkinan marah bahaya yang datang, Gangguan yang datang, Takut kepada Allah ta'ala, Bukan takut seperti itu, Bukan takut, Karena dari Allah ta'ala, Tidak akan mungkin ada, Marah bahaya, Yang buruk, Bagi kita, Dalam konteks cerita baginda Nabi S.A.W., Baginda Nabi, Dikejar-kejar oleh orang-orang Quraish, Dalam peristiwa hijrah, Alih-alih ke utara, Menuju Madinah, Baginda Nabi S.A.W., Justru mengambil langkah memutar, Ditur, Bukit Faur, Berada di sebelah selatan kota Suci Mekah, Orang-orang yang mengejar baginda Nabi, Lari ke utara, Mencari baginda Nabi ke utara, Tapi tidak menemukan, Sampai akhirnya mereka menyebab, Mencari jejak yang handal, Sahara Arabiya itu, Adalah sahara yang, Gersang, Dan penuh dengan bebatuan, Jadi terlalu sulit mencari jejak, Kecuali bagi orang yang sangat ahli, Mungkin dari patahan ranting, Yang tidak wajar, Atau dari gerak lempeng batu, Dan sebagainya, Pencari jejak ini, Naik ke Bukit Taur, Ke bagian selatan kota Suci Mekah, Dan yakin bahwa baginda Nabi S.A.W. Berada di dalamnya, Kemudian Allah Ta'ala, Menurut dua ayat yang umum, Karuniakan, Mu'jizat, Ada sarang laba-laba, Dan burung yang bertengger, Meskipun demikian, Dia sangat yakin, Kalau baginda Nabi S.A.W. Berada di dalamnya, Nah, itu dalam surah At-Tawbah, Ayat ke-40, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan ingatlah, Ketika Allah S.A.W. Jika kalian tidak menolong, Baginda Nabi S.A.W., Maka kesungguhnya Allah telah menolongnya, Itu ketika orang-orang kafir, Mengeluarkannya dari Mekah, Sedangkan, Ia adalah seorang di antara yang dua, Ketika berada dalam dua, Berkata, Janganlah berduka cita, Inna alloha ma'ana, Kalimatlah tahzan yang disampaikan, Yang berangkat dari kekhawatiran, Dari kesedihan, Tidak disertakan, Dalam doa U'iftitah ini, Kita memohon kepada Allah Ta'ala, Dalam sepenuh, Ya seperti bayi, Yang lari pada kehangatan pelukan ibunya, Bukan karena rasa takut, Tidak pula karena bergetar, Betul-betul menuju emu itu, Karena petunjuk, Atas apa yang aku mohonkan, Darimu, Nah, Itu, Kita yakini juga, Kiranya, Kalau Allah Ta'ala tunda, Jawaban itu, Itu sepenuhnya, Untuk kebaikan kita, Tidak sedikitpun, Kita, Punya perasaan kecewa, Kesal, Menggerutu, Atau bahkan mempertanyakan, Sehingga kalau kita berdoa, Dan, Dalam tanah petik, Allah Ta'ala belum penuhi, Ijabah doa kita, Tidak mengurangi, Sedikitpun, Dari ibadah kita, Dari doa-doa kita, Itu yang, Nabiullah Zakaria, Ajarkan, Dalam, Awal, Surat, Mariam, Alayhi wassalatu wassalam, Allah ya ramai anda, Sering mengisahkan ini, Dalam hubungannya, Dengan, Agar kita, Tidak, Berhenti berdoa, Tidak berputus asa, Dalam berdoa, Allah ya ramai anda, Kisahkan, Satu saat, Ketika beliau berada, Di luar negeri, Kami semua berada, Di luar negeri, Tunjangan, Beasiswa itu, Beberapa bulan, Tertunda, Dan, Kami, Bertahan, Dengan apa yang, Kami miliki, Ada kendaraan, Di tanah air, Berencana dijual, Kemudian, Terjadi musibah, Kendaraan itu, Mengalami kecelakaan, Di jalan tol, Sampai pada, Uang simpanan, Adik, Kami, Jadi sampai pada, Bagian adik kami, Yang, Paling bungsu, Uang simpanannya pun, Celengan, Itu, Dipecahkan, Untuk, Keberlangsungan, Ketika, Kami di luar negeri itu, Pada, Saat-saat, Bulan, Cucir ma'adhan, Musim panas, Kemudian Allah, Allah ya ramai berdoa, Dan, Yang baca surat, Maryam, Surat 19, Ayat keempat, Allah ya ramai berdoa, Surat 19, Tuhanku telah lemah tulangku, Telah penuh, Uban, Kepalaku, Dan, Aku belum pernah, Sedikitpun, Sekalipun, Putus asa, Atau kecewa, Dalam berdoa, Kepadamu, Penantian, Nabi Allah, Zakaria, Alayhi S.A.W. Untuk, Seorang, Pewaris, Untuk, Seorang, Putra, Adalah penantian, Yang sangat panjang, Sangat lama, Sehingga, Nabi Zakaria, Berdoa, Kepada Allah, Ta'ala, Sampai, Tulangku, Telah lemah, Sampai, Punggung beliau, Membungkuk, Dan, Kepala beliau, Dipenuhi, Uban, Walamakun, Bidua, Ika Rabbi, Syakia, Dan, Aku tidak pernah, Ya Allah, Putus asa, Atau, Kecewa, Dari berdoa, Kepadamu, Jadi, Dengan sepenuh, Keyakinan, Kita lari, Dalam pangkuan, Kehangatan, Tidak, Karena, Ketakutan, Yakinlah, Kan, Kasih sayang, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan, Ketika Allah, Ta'ala tunda, Jawaban doa itu, Semua, Karena, Huwa khayrun li, Li ilmika, Bi akibatil umur, Karena itu, Pasti, Baik bagiku, Karena ilmu, Memuakan, Kesudahan, Setiap urusan, Setiap perkara, Karena, Sepenuh, Perhatian itu, Kasih sayang, Allah, Ta'ala, Disampaikan, Dengan sangat indah, Dalam riwayat, Dari, Naib Imam Zaman, Najarulah, Tidak, 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 Kemudian, Seperti aku, Kecuali engkau, Aku tidak melihat, Ada tuan, Ada junjungan, Yang agung, Yang mulia, Yang luhur, Yang paling sabar, Pada hamba, Sahayanya, Pada budaknya, Yang, Paling hina, Yang paling, Tak tahu diuntung, Kecuali engkau, Ya Rabb, Dalam doa-doa, Dari, Masyab Alul Bayit, Alayhi wassalatu wassalam, Begitu banyak khasanah doa, Yang menyampaikan, Tuhan, Tidak, Tentinya, Engkau karuniakan, Kepadaku kebaikan, Seakan-akan, Tidak ada hamba, Bagimu, Kecuali aku, Dan tidak tentinya, Aku juga berbuat keburukan, Seakan-akan ada Tuhan lain, Selain engkau, Ada beberapa, Redaksi doa, Dalam Masyab Alul Bayit, Alayhi wassalatu wassalam, Yang, Mengungkapkan, Betapa, Indahnya, Kasih sayang Allah Ta'ala, Tak berhenti atas kita, Misalnya, Tuhanku, Tidak henti-hentinya, Kebaikanmu diturunkan, Kepadaku, Saat hidupku, Aku memohon, Kiranya, Tidak engkau hentikan, Pada saat kematianku, Ya, Lam yazarbir ruka'iyamah hayati, Itu dalam doa, Jami'ah kabirah, Dalam doa iftitah ini, Reaksinya, Falam arah maulan kariman, Asbaru ala abdin la'imin, Minka'alai'ya, Aku tidak melihat, Ya Allah, Aku tidak tahu, Ada junjungan, Ada tuan, Yang teramat pengasih, Melebihi engkau, Yang teramat penyabar, Melebihi engkau, Pada hambakmu, Yang, Rendah ini, Yang kina ini, Yang penuh, Dosa ini, Kita, Pada saat yang sama, Memuja, Keagungan Allah Ta'ala, Pada saat yang sama juga, Mengakui, Kerendahan, Diri kita ini, Abedin la'imin, Min kaya'ab, Indah, Sekali, Kalimat-kalimat, Setelahnya, Menjelaskan, Ke dunia Allah Ta'ala itu, Indah katad'uni, Fa'uwalli'anku, Sesungguh yang kau, Menyeru aku, Dan aku berpaling, Darimu, Sesungguhnya, Engkau, Mencintai aku, Dan aku, Menampakkan, Wajah, Kebencianku, Sesungguhnya, Yang demikian itu, Ka'annalia Tatawulu Alaika, Seakan-akan aku itu, Bermalas-malas, Maulah yang karim ini, Junjungan yang pengasih ini, Yang bersabar, Terhadap hamba yang hina ini, Diantaranya, Engkau seru aku, Ya Allah, Aku berpaling, Darimu, Wa tatahabbaba ilayya, Fatabagzatu ilayh, Engkau, Menunjukkan, Kecintaanmu, Kepadaku, Tapi aku menampakkan, Kebencianku, Kepadamu, Jadi, Wajah, Wajah kebencian, Dalam artian, Seseorang, Menolak, Kecintaan, Allah subhanahu wa ta'ala, Ini permohonan ampunan kita, Dengan, Memohon ampun, Astagfirullahaladzim, Tapi dalam kalimat, Indah kataluni, Fa'uwallian, Engkau seru aku, Tapi aku berpaling, Darimu, Wa tatahabbabu ilayya, Fatabagzatu ilayh, Engkau, Menunjukkan, Engkau berulang-ulang, Tata habbab, Itu menunjukkan, Intensitas yang tinggi, Yang berulang, Yang sangat, Dari ungkap, Kecintaan Allah ta'ala, Pada kita, Jadi Allah ta'ala, Berulang kali, Menunjukkan, Alamat-alamat, Kecintaannya, Pada kita, Pengampunannya, Perlindungannya, Penutupannya, Rezekinya, Semua, Adalah alamat, Kecintaan Allah ta'ala, Pada kita, Tapi kita, Fatabagzatu ilayh, Tapi, Kami, Aku, Yang, Menolak, Ungkap, Kecintaan itu, Atabagzatu, Memang, Artinya juga, Puget, Itu, Kebencian, Untuk mengatakan, Walaupun, Kalau mau harfiah, Engkau mencintaiku, Ya Allah, Dan aku tidak menunjukkan, Kecintaanku, Kepadamu, Itu masih juga, Sangat halus, Kalau mau betul-betul, Harfiah, Engkau sangat mencintaiku, Ya Allah, Dan aku sangat membenci, Nah itu, Saya agak berat, Menyampaikannya ya, Karena, Harusnya, Secara hati, Kita terima, Bahwa, Ketika Allah, Ta'ala, Mengungkapkan, Cintanya, Pada kita, Dan kita, Tidak menerimanya, Kita, Tidak merasakannya, Fattabaggadu, Ilaikum, Saya, Peribadi, Agak berat, Karena untuk mengatakan, Benci pada Tuhan, Itu berat, Tapi, Ini lawan, Dari menolak, Kecintaan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tidak mungkin, Kita, Mudah-mudahan, Mudah-mudahan, Kita akan mengatakan, Tidak mungkin, Kita membenci Tuhan, Tapi, Kenyataannya, Apa yang kita perbuat, Tidak menunjukkan, Kita menerima, Kecintaan Tuhan, Nah, Itu makna, Fattabaggadu, Ilaikum, Ka'annaliyat. Tatawwulu Alaika, Sekanakan aku itu, Melakukan segala, Yang bertentangan, Dengan, Apa yang turun, Darimu, Dalam doa, Penggalan doa lain, Dari, Imam, Sajjad, Alaih, Sulatu, Assalam, Ya Allah, Darimu, Turun, Ni'mat, Tak terkira, Dariku, Naik dosa, Tak terhingga, Kalau malaikat turun mengantarkan Karunia Allah Ta'ala untuk kita Malaikat kembali pulang Dalam tanda petik, malaikat naik ke langit Dengan membawa catatan dosa-dosa kita Nah itu Ka'anna liyata ta'ubulu Alaik Memang beratnya Sisi irfani dari doa iftidah Yang menunjukkan bagaimana Kerudukan kita sebagai hamba Bagaimana sungguhnya doa itu karunia Dan bagaimana selama ini Kita bersikap terhadap Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun demikian Meskipun Ya Allah Engkau menyerukku, aku berpaling darimu Engkau mencintaiku Tetapi aku menolakmu Mungkin itu bahasa dan terjemahan yang paling aman Bagi saya Yang demikian itu Ya Allah Tidak menahanmu untuk tetap Menyayangi aku Tetap menurunkan karunia Kepadaku Ada rohmah Ada ihsan Wattafaddu li'alayya Engkau tetap muliakan aku Tetap berikan anugerahmu Bijudika wa karumik Dengan kedermawananmu Dan kemuliaanmu Kemuliaan kafi sayangmu Juga masih dalam doa yang lain Dari para imam Dari para imam Ada kalimat Allahumma amilna bifadlik Wala tu'amilna bi'adlik Atau dalam berita yang lain Allahumma amilna bifadlik Wa la tu'amilna bi'adlik Ya Allah Kiranya perlakukanlah aku Dengan karunia Fadal Dengan kelebihanmu Dengan kemuliaanmu Jangan perlakukan aku Dengan keadilanmu Yang kita mohonkan itu Fadal Kalau kita mohonkan Adal Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai semua kita itu Kata imam hassan al-askari Yang ada salatu wassalam Kalau engkau ditanya Nikmat satu bola mata Yang engkau punya saja Dan engkau tidak mampu menjawabnya Tidak akan melangkah Kaki anak adam Di akhirat nanti Allah ta'ala ma'adil Pasti ma'adil Tapi kalau kita Meminta kepada Allah ta'ala Ya Allah Seadil-adilnya Maka itu Sangat berat bagi kita Allah ya rahma Ya anda tercinta Pernah titip pada saya Bismillahirrahmanirrahim Merahmati Beliau dalam luasan Kasih sayang dan ampunannya Serta untuk guru-guru kita semua Beliau sampaikan Kalau nanti Bapak satu saat Allah ya rahma Itu satu saat Kemudian menjawablah Baik pada undangan Allah Subhanahu wa ta'ala Berpulang ke rahmat Allah Edit sedikit Itu bagian doa Umum yang sering Misalnya Semoga almarhum Diterima sesuai dengan Iman Islamnya Tata Allah ya rahma Itu Kalau diterima sesuai iman Islamnya Kita rugi Karena iman Islam kita Tidak akan pernah sebanding Dengan seluruh Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan mohonkan Keadilan Tuhan Kalau adil ya sesuai iman Islamnya Justru dimohonkan itu Yang lebih dari itu Yang dimohonkan yang lebih itu Disebut dengan Fadl Dalam bahasa Arab Falam yamna Kembali Baik-baik sabar Adalah syukur Nah Rangkaian doa yang indah Itu Menjembatani Keduanya Antara syukur Dan Sabar Misful iman Satu syukur Satu lagi Sabar Kembali setelah itu Rollercoaster itu Naik lagi Kalau tadi turun berendah Sekarang naik lagi Dengan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala Ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Masjid Allah Alhamdulillah Malikil mulk Diulang Hadir kalimat Alhamdulillah berikutnya Dari 17 Alhamdulillah Yang ada pada doa Alhamdulillah Malikil mulki Mujril Fulki Musakhir Ria Hifalikil Isbah Hidayah Niddini Rabbil Alamin Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Malikil mulk Raja Segala raja Mujril Fulik Yang mengalirkan Bahtera Musakhir Ria Yang menundukkan Angin Yang Menebarkan Bebijiah Dayan Niddin Rabbil Alamin Alamin Dayan Adalah Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang juga Memberikan Karunia Kemudian Rabbil Alamin Tuhan Semesta Alam Alhamdulillah Alhamdulillah Falikil Daybreak Alhamdulillah 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 Kedua 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 Mashab Mashab Alhamdul Alhamdulillah Bahkan Di Mashab Alhamdulillah Diribatkan oleh Imam Bukhari Dalam Soihnya Dengan Sanat Yang bersambung Pada Khalifah Umar Ibn Al-Khattab Secara Bersama Sepakat Bahwa Kalau Matahari Itu Sudah Tenggelam Itu Sudah Masuk Waktu Hurub Nah Definisi Tenggelam Ini Ternyata Dalam Hadis Baginda Nabi S.A.W. Itu Ada Dua Sisi Ini Hubungannya Dengan Mujril Fulek Dan Falikil Isbah Dalam Doa Iftidah Bahwa Tanda-tanda Alam Itu Memang Menjadi Panduan Bagaimana Allah Tala Menghadirkan Tanda-tanda Alam Itu Allah Tala Yang Menciptakan Langit Alam Semesta Bintang Lalu Hadir Kerenanya Waktu-waktu Ada Malam Siang Fajar Maghrib Dan Sebagainya Sebagai Bagian Dari Amalan Kita Hadisnya Dalam Soih Bukhari Bagian Nabi Menyampaikan S.A.W. Iza Akbalal Laylu Min Huna Wa Adbaron Naharu Min Huna Wa Ghorabati Syamsu Fakod Af Toros So Imu Sekali Sekali Itu Riwayat Hadis Umar Ibn Khotob Dalam Soihul Bukhari Hadis 1954 Kapan Seorang Itu Berbuka Yaitu Kalau Malam Sudah Datang Dari Sisi Ini Min Huna Dan Siang Sudah Hilang Dari Sisi Ini Nah Disini Terdapat Perbedaan Penafsiran Kemudian Menurut Mazhab Alul Bayit Alayhi Bukhari Berdasarkan Hadis Ini Menurut Mazhab Alul Sunnah Begitu Matahari Tenggelam Dia Sudah Masuk Waktu Sari Maghrib Menurut Mazhab Alul Bayit Ada Dua Hal Bahkan Tiga Yaitu Ini Bunyi Redaksi Soih Bukhari Karena Bagian Nabi Menyebutkan Kata Huna Dua Kali Menurut Mazhab Alul Bayit Didukung Oleh Hadis Yang Lain Itu Menunjukkan Dua Sisi Kalau Malam Sudah Datang Dari Sisi Ini Dan Siang Sudah Hilang Dari Sisi Ini Itu Menunjukkan Dua Sisi Disebut Dengan Sisi Ghor Dan Sisi Barat Dan Timur Begitu Sehingga Penentuan Waktu Sari Bukan Hanya Melihat Kepada Barat Yaitu Tempat Tenggelam Mata Ari Tetapi Mesti Melihat Pada Huna Ketika Siang Sudah Berlalu Min Huna Nah Menurut Masa Pahalul Baid Min Huna Disini Merujuk Kepada Timur Jadi Akbalal Lail Ketika Malam Menjelang Itu Sisi Barat Dan Ketika Siang Menghilang Itu Sisi Timur Karena Itu Kalau Dari Sisi Barat Sepakat Matahari Tenggelam Tapi Di Sisi Timurnya Apa Nah Itu Pertanyaannya Sisi Timurnya Itu Adalah Hilangnya Garis Cingga Di Langit Di Atas Kita Nah Itu Menunjukkan Sudah Hilang Siang Dari Dari Sisi Timur Begitu Dengan Kata Hakuna Maka Kemudian Seorang Yang Puasa Berbuka Puasanya Jadi Ada Dua Tanda Dari Sisi Barat Itu Menjemput Malam Dari Sisi Timur Siang Menghilang Malam Menjemput Dengan Tenggelam Yang Matahari Dan Siang Menghilang Dengan Hilangnya Berkas Cingga Di Atas Kepala Kita Jadi Sawad Katanya Ketika Sudah Hilang Itu Berkas Berkas Cingga Berkas Berkas Merah Itu Hilang Dan Digantikan Oleh Langit Yang Gelap Langit Yang Hitam Ia Kemudian Menjelaskan Berapa Lama Perbedaannya Katanya Sekitar 11 Sampai 14 Menit Al-A'ihal Sebetulnya Sepakat Mazhab Al-Sundah Dan Mazhab Al-Baid Al-Masallahu Hanya Pada Pendefinisian Apa yang disebut Dengan Maghrib Ketika Allah Subhanahu Wattah Dipuji Dalam Muda Tita Dengan Mujril Fulki Musakhir Riyahi Falik Isbah Daya Niddi Yang Menggerakkan Angin Karena Dengan Itu Kita Mengetahui Juga Tanda Tanda Waktu Waktu Syari Seperti Waktu Subuh Atau Waktu Maghrib Begitu Daya Niddi Yang Menyampaikan Keseluruhan Agama Dengan Seindah Indah Jadi Otoritas Tertinggi Termutlak Hukum Hukum Agama Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Seluruh Pujian Itu Kembali Lagi Diulang Alhamdulillahi Ala Hilmihi Ba'da Ilmi Segala Puji Bagi Allah Atas Atas Maklumannya Setelah Ilmunya Jadi Allah Ta'ala Maha Mengetahui Tapi Allah Ta'ala Maklumkan Kita Allah Ta'ala Tunda Akibat Dari apa Yang kita Lakukan Dalam Doa Kumail Kita Membacanya Wabirahmatika Akfaitah Wabifadlika Satartah Ada Banyak Keburukan Kita Itu Yang Dengan Kerunia Mu Ya Allah Engkau Sembunyikan Dengan Kelebihan Mu Itu Ya Allah Dengan Kaisah Yang Ya Allah Engkau Tutupi Dan Malaikat Kiri Dan Kanan Tidak Mencatatkannya Untuk Kita Dalam Doa Satu Diantara Doa Bulan Surumadhan Baca Di Bulan Suci Kita Menyampaikan Juga Diantara Nikmat Itu Adalah Karunia Para Malaikat Yang Kuot Ankuot Jarang Kita Syukuri Jarang Kita Ucapkan Salam Pada Mereka Dalam Doa Bulan Suci Ramadan Yang Memohon Kemuliaan Allah Tala Bi Af Doli Allah Um Inni Asaluka Min Fad Lika Bi Af Doli Wa Kullu Fadlika Fadil Allahumma Inni Asaluka Bi Fadlika Kulli Kemudian Kita Menyampaikan Suruh Kenikmatan Allah Tala Untuk Kita Suruh Kemuliaan Allah Tala Itu Antaranya Ada Ungkapan Salam Kepada Para Para Malaikat Wa Ala Jebrail Wa Mikail Wa Israfil Salam Kita Kepada Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Israfil Dan Wa Malakil Maud Dan Menyampaikan Salam Pada Malakal Maud Ini Termasuk Dalam Dua Ini Kita Diajarkan Dalam Riwayat Misalnya Malakal Maud Mengunjungi Kita Sehari Lima Kali Atau Sehari Tujuh Kali Kita Sangat Dekat Dengan Kematian Mungkin Yang Paling Sering Menjumpai Kita Dibandingkan Siapapun Yang Hadir Dalam Hidup Kita Selain Keluarga Karena Kebersamaan Tapi Orang Yang Berkunjung Yang Ziarah Yang Bertamu Kepada Kita Sesungguhnya Yang Bertamu Paling Sering Pada Kita Adalah Malakal Maud Malaikat Maud Yang Paling Sering Mengunjungi Kita Dan Kita Kita Mengucapkan Salam Kepadanya Di dalam Doa Allahumma Inni As'aluka Min Fadlika Bi Afdoli Kita Sampaikan Salam Pada Malaikal Maud Pada Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan Penjaga Surga Malaikat Malik Penjaga Neraka Dengan Dengan Salam Salawat Yang Dicintai Oleh Pengkuni Langit Dan Bumi Diantara Hazan Adwa Alul Baid Menghubungkan Kita Dengan Dimensi Dimensi Gaibiyah Para Malaikat Kita Sampaikan Salam Malaikat Kiri Dan Kanan Malaikat Maut Malaikat Malik Malaikat Ridwan Dan Ada Yang Allah Ta'ala Dalam Tentang Petik Tutupi Dari Semua Malaikat Itu Dengan Kasih Sayang Ya Allah Engkau Sembunyikan Ini yang Dimaksud Dalam Dua Iftidah Alhamdulillahi Ala Hilmihi Ba'da Ilmi Segala Puji Bagi Allah Yang Memaklumi Aku Setelah Ilmunya Atasku Ilmu Atas Semua Yang Buruk Tentang Kita Allah Ta'ala Maklumi Ilmu Atas Hal-hal Yang Allah Ta'ala Tutupi Dari Para Malaikat Dari Kita Itu Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Untuk Semua Itu Lalu Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Atas Ampunannya Setelah Kekuasaannya Allah Ta'ala Maha Kuasa Untuk Menyiksa Kita Untuk Memberikan Akibat Atas Apa Yang Kita Perbuat Tapi Allah Ta'ala Dahulukan Ampunannya Dari Kekuasaannya Walhamdulillahi Ala Tuli Anatihi Fi Ghadabihi Wahua Qadirun Ala Ma Yurid Dan Segala Puji Juga Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memanjangkan Atau Menunda Dalam Tanda Petik Menunda Kemurkaannya Wahua Qadirun Ala Ma Yurid Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa Atas Apapun Yang Dia Kehendaki Setelah Itu Memuji Lagi Jadi Naik Turun Roller Coaster Dalam Dua Iftid Tahini Ketauhidan Ubudiyah Sabar Syukur Ampunan Ni'mat Itu Naik Turun Memuji Allah Ta'ala Lagi Alhamdulillahi Khaliki Khalqi Basiti Rizqi Faliq Isbah Dil Jalali Wal Ikrami Wal Fadli Wal In'am Pujian Kepada Allah Ta'ala Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Yang Menciptakan Makhluk Yang Meluaskan Rezeki Yang Memecah Fajar Tadi Diulang Falik Isbah Pemilik Keagungan Dan Kemuliaan Keutamaan Dan Seluruh Ni'mat Alladzim Alladzim Ba'udafalah Yurah Yang Jauh Kemudian Masuk Kepada Konsep Ketauhidan Yang Paradoksal Yang Dalam Bahasa Jalaluddin Rumi Disebut Fihi Ma Fihi Bagaimana Sesungguhnya Tuhan Itu Allah Ta'ala Itu Jauh Sehingga Tidak Terlihat Begitu Jauh Dalam Tanda Petik Sekali Lagi Maksud Allah Ta'ala Dari Apapun Pensifatan Wakarubah Fashahidan Najewa Pada Saat Yang Sama Dekat Dengan Kita Jadi Allah Ta'ala Itu Jauh Sehingga Tidak Terlihat Tapi Juga Sangat Dekat Dengan Kita Sehingga Fashahidan Najewa Kalau Yang Pada Kata Jauh Digunakan Kata Ro'a Melihat Kata Syahida Sering Dihubungkan Dengan Kesaksian Yang Jauh Dan Tak Terlihat Tapi Sangat Dekat Sebetulnya Sehingga Semua Quote Unquote Ini Bukan Terjemahan Harfiah Tapi Quote Unquote Sehingga Seluruh Rongga Kita Itu Bersaksi Bersaksi Kehadirannya Jauh Tak Terlihat Tapi Sangat Dekat Sehingga Seluruh Diri Kita Bersaksi Atas Kehadirannya Digunakan Kata Saksi Karena Saksi Kadang-kadang Adalah Kesaksian Batini Tabarka Wata'ala Maha Mulia Dia Maha Tinggi Dia Alhamdulillah Alladhi Laisalahu Munazi'un Yu'adiluh Wala Shabihun Yushakiluh Wala Zahirun Yu'adiduh Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Yang Tidak Punya Penentang Yang Berhadapan Dengannya Ini Menegaskan Keesaan Allah Ta'ala Tidak Ada Sesuatu Pun Dan Kita Tidak Boleh Misalnya Menempatkan Iblis Siapapun Setan Sebagai Sesuatu Yang Berhadapan Dengan Allah Subhanahu Atul Dalam Konsep Keagamaan Klasik Tertentu Sering Diibaratkan Agama Itu Sebagai Pertempuran Antara Baik Dan Buruk Good And Evil Jadi Good All Good Is God Semua Yang Baik Adalah Tuhan Lalu Semua Yang Buruk Bisa Disebutkan Dengan Apapun Misalnya Dalam Literatur Persia Disebut Dengan Ahriman Pokoknya Berlawanan Dengan Tuhan Jadi Allah Ta'ala Seperti Raja Kebaikan Lalu Ahriman Ini Raja Keburukan Dihadap Hadapkan Dalam Doa Iftidah Kita Diajarkan Kita Tidak Boleh Mengatakan Ada Lawan Dari Tuhan Itu Alhamdulillah Allah Yang Sangat Mengetahui Kerudukannya Di Hadapan Tuhan Dan Itu Bukan Munaziah Apapun Mau Iblis Mau Ahriman Mau Lucifer Misalnya Itu Bukan Munaziah Bagi Allah Pada Saat Yang Sama Tidak Punya Juga Yang Allah Masuci Dia Dengan Dek Besar Tidak Ada Makhluk Yang Segalanya Itu Syabih Seperti Tuhan Bagaimana Dengan Mazhar Ilahiyah Bagaimana Dengan Manifestasi Keilahian Dari Teladan Teladan Suci Dari Kekasih Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Dengan Seluruh Cerminan Sifat Allah Ta'ala Sehingga Diibaratkan Dalam Fakhan Sedekat Dua Busur Panah Atau Jauh Lebih Dekat Lagi Seumpa Masa Pasang Rel Kereta Yang Seakan Akan Bertemu Padahal Tidak Selalu Ada Jarak Awadna Juga Menunjukkan Pada Saat Yang Sama Kedekatan Tapi Ada Jarak Dekat Tapi Ada Jarak Dengan Kata Lain Semua Tajalli Sifat Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertajalli Pada Al-Maksumin Al-Masratu Assalam Kecuali Uluhiyah Kecuali Rububiyah Kecuali Kholikiyah Kecuali Ketuhanan Yang Rab Terjemahkan Tuhan Juga Lalu Penciptaan Jadi Sifat Sifat Kasih Sayang Al-Maksumin Adalah Tajalli Tersempurna Sifat Sifat Jamaliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Maksumin Tajalli Tersempurna Ila Kecuali Kecuali Pada Uluhiyah Pada Rububiyah Pada Kholikiyah Nah Jadi Tidak Ada Syabihun Yushakiluh Tidak Ada Yang Menyerupai Dalam Tanda Petik Sekali Walau Bahirun Yual Diduh Tidak Ada Satupun Mawjud Yang Bersandarkan Kepadanya Tidak Ada Lagi Ini Sebetulnya Menunjukkan Konsep Gradasi Bahwa Semua Yang Ada Ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Gradasi Nikmat Wujudnya Tetapi Tidak Ada Lawan Yang Bertentangan Dengannya Tidak Ada Wujud Yang Menyerupai Seluruhnya Dan Tidak Ada Wujud Yang Bertumpuk Bertelekkan Wujudnya Itu Pada Wujudnya Itu Makna Alhamdulillah Alladhi Laisa Munazi Un Yu Adiduh Walashabihun Yushakiluh Walau Duhirun Yu Adiduh Qohar Bi Izzatih La Izzah Karena Kemuliaannya lah Para Pembesar Itu Menak Tunduk Para Pembesar Dihadapan Kebesarannya Itu Mungkin Terjemahan Yang Lebih Tepat Jadi Orang-orang Yang Merasa Besar Merasa Agung Para Pembesar Para Raja Tunduk Tunduk Dihadapan Kebesarannya Itu Dari Sisi Makhluk Dan Berendah Juga Dihadapan Kebesarannya Para Pembesar Semua Semua Makhluk Itu Lemah Rendah Hina Tak Berdaya Dihadapannya Dan Ia Sampai Pada Kudratnya Apa-apa Yang Ia Kehendaki Setelah Tauhid Sekali lagi Masuk Lagi Rollercoaster Naik Turun Ubudiyah Penghambaan Kita Kepadanya Ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala Yang Dihadirkan Untuk Kita Dalam Perjalanan Lahiriah Maupun Ruhaniah Kita Yaitu Alhamdulillah Alladhi Yujibu Nihina Unadi Segala Kemuliaan Kebesaran Allah Ta'ala Itu Yang bertekuk Lutut Para Pembesar Yang Tunduk Para Raja Yang Tidak Ada Munazik Tidak Ada Syabih Tidak Ada Zohir Allah Ta'ala Masih Sangat Memperhatikan Kita Dengan Seluruh Kemuliaan Itu Kemudian Kita Sampaikan Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Alhamdulillah Alladhi Yujibu Nihina Unadi Segala Puji Bagi Allah Ta'ala Yang Menjawabku Ketika Aku Menyeruknya Jadi Allah Ta'ala Maha Pembesar Ini Analogi Sederhananya Saudara Sangat Sederhana Sama Sekali Tidak Dapat Dibandingkan Jadi Kalau Ada Seorang Pembesar Katakanlah Dalam Tanda Petik Pembesar Raja Pejabat Sibuk Dengan Dunianya Sibuk Dengan Banyak Urusannya Bahkan Menaklukkan Para Pembesar Dan Lain Sebagainya Dan Ketika Seorang Yang Tidak Berarti Yang Hina Dina Yang Rendah Datang Kepadanya Mungkin Tidak Dihiraukan Memanggil Pun Mungkin Tidak Dijawab Nah Analogi Itu Dalam Doa Iftidah Ini Allah Tara Dengan Seluruh Kemah Besarannya Yang Tadi Disampaikan Tidak Ada Munazik Tidak Ada Syabih Tidak Ada Zahir Yang Takluk Di hadapannya Para Penguasa Merendah Karena Kebesarannya Para Pembesar Tetap Juga Merunduk Kepadanya Segala Sesuatu Tetap Juga Menjawab Aku Ketika Aku Memanggil Nya Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Yang Menjawab Aku Ketika Aku Memanggil Nya Dan Menutupi Aku Dari Seluruh Auratku Sedangkan Aku Bermaksiat Kepadanya Jadi Memberikan Tabir Perlindungan Kepadaku Ketika Aku Bermaksiat Allah Tara Tutupi Aurat Kita Itu Dalam Artian Dalam Bahasa Al-Ghazali Misalnya Kalau Saja Pasangan Kita Keluarga Kita Orang tua Dan anak-anak Kita Tahu Tentang Kita Apa Adanya Tanpa Perlindungan Dan kita Betul-betul Terbuka Aurah Itu Betul-betul Terbuka Misalnya Tidak ada Yang Mau Dekat Dengan Kita Lari Orang tua Dari Anaknya Lari Anak Dari Orang Tuanya Lari Pasangan Dari Sesamanya Karena Dosa-dosa Yang Hanya Allah Ta'ala Tahu Dan Dia Tutupi Kita Allah Ta'ala Tutupi Segala Yang Terbuka Dari Kita Dari Keburukan Itu Dan Aku Itu Aksi Masih Juga Bermaksiat Kepadanya Masih Juga Membangkang Masih Juga Menentang Dan Masih Juga Mengkaruniakan Agungnya Kenikmatan Kepadaku Dan Aku Tidak Membalas Tidak Betapa banyak karunia indah, karunia mulia yang telah dia curahkan kepada aku Dan ketakutan besar yang telah ia selamatkan aku daripadanya Dan begitu banyak kebahagiaan, keindahan yang ia perlihatkan aku Karena itu aku memuja'nya dengan sepenuh puji dan berzikir, bertasbih kepadanya Nah kemudian masuklah kepada bagian pujian lagi, bagian tasbih lagi Yang seperti roller coaster naik turun antara ubudiyah, penghambaan antara ketauhidan Uluhiyah, pada ubudiyah, pada syukur, pada sabar Semua berjalin, berkelindan dalam berbagai bentuknya Demikian insyaallah kita sambung kembali pada kajian berikutnya Lanjutan dari doa iftidah, ni'mat demi ni'mat demi ni'mat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita Sehingga ketika kita membaca doa iftidah pada setiap malam di bulan syuramadun Yang kita sampaikan pada saat yang sama adalah permohonan ampunan kita kehadirat Allah SWT Ungkap syukur kita yang tak terhingga dan Belajar untuk merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan kebesaran keagungan Allah SWT Kita baca kembali doa iftidah pada bagian yang kita syarah pada kajian kali ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim oloji atabtu bijahli alaiik Wa la alla allathi abata'anni Huwa khairulli ilmika biaqibatil umur Falam arak mawulan kariman Asbar ala abdin la'imin Minka alayya Ya Rabbi Ya Rabbi Inna Katanuni Fa'awaliyan Watatahabbabu ilayya Fatabagadu ilayyik Watatawadadu ilayya Fala akabalu min Ta'anna liyatatawulu Alayyik Falam yamna'a kathalika Minarrahmatili Walihsani ilayya Watafadzuli alayya Bijudika Wa karamik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk perhatiannya Kita penama selalu Dalam doa-doa pada Bulan Suci Ramadhan ini Doa kita untuk Allah yarham Kita semua kita sertakan dalam hati Pada wajibatil hukuk Yang alayna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka na'budu Wayaaka nasta'in Irina Suratal Mustaqim Suratal Ladzina Alamta Alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa alafuminkum Terima kasih sebesar-besarnya semuanya Wa ma taufiqi illa billah Alai tawakaltu illahi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim